Halo guys, kembali lagi di podcast Santai Bicara Anak Hukum, Sabi Ah. Kembali lagi sama gue, Sandi, yang sempat juga menjadi pembicara di episode pertama. Dan disini gue ditemani oleh beberapa pembicara lain nih yang juga persipasinya kalian udah pernah lihat juga di episode-episode sebelumnya kalau kalian udah menyaksikan gitu. Nah, bersama gue ini ada nih Fania dari yang sudah berbicara di episode pertama. Dan juga ada Cindy dari episode kedua. Nah, bisa nih saling berkata-kata lagi nih Fania. Halo Fania, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Makasih udah diundang lagi. Ya, sama-sama. Kalau Cindy, gimana kabarnya? Baik, San. Thank you. Udah diundang lagi. Mantap. Tentunya dengan mengundang kalian nih, kita akan membicarakan suatu hal yang sangat substansial banget nih ya. Dan juga akan menutup dari rangkaian seluruh episode-episode yang udah kita jalani sampai episode ketiga ini gitu. Dan sebelum mengawali semua pembicaraan, gue mau membawa kita untuk recap sedikit nih ke bagian mengenai dari episode kedua gitu. Dimana di episode kedua itu kita udah menyimpulkan dan kita udah membentuk konstruksi yang ada di kalangan mahasiswa hukum itu mengenai dikotomi buruh korporat lawan intelektual. Dimana secara sekilasnya kan ya kita ketahui buruh korporat itu konotasinya dekat banget nih. Sama orientasi untuk mendapatkan uang, terus juga berkaitan banget sama pekerjaan terkait dengan korporasi, entah berikan advice, atau mungkin bekerja dalam korporasi itu sendiri. Kemudian juga akhirnya kaitannya sama sifat-sifat orang yang berkesimpung di sini itu oportunis, dan berorientasi uang, dan juga katanya sih penghasilannya banyak gitu ya. Terus kemudian yang korotasi kedua, stigma sitisasi yang kedua itu berkaitan sama intelektual. Dimana orang-orang yang memiliki kedekatan dengan hal ini itu konotasinya condong pada ilmu nih, keilmuan dalam ilmu hukum nih kan, dalam ilmu hukum kan banyak peminatan tuh. Dan mereka nanti katanya dekat banget nih masing-masing sama ilmu-ilmu, sub-sub ilmu, keilmuan hukum itu gitu. Dan juga ada hal yang sangat dikaitkan erat itu mengenai katanya, kalau intelektual ini berkaitan erat sama pengabdian gitu, sub-sub ilmu pengabdian gitu dari moral lawyer gitu. Ya menarik banget sih ya membedah mengenai guru korporat dan intelektual nih, karena dalam kehidupan mahasiswa hukum secara umum tuh, kedua hal ini tuh sangat sering banget dibicarain gitu, kayak ditongkrongan dimanapun gitu kan ya. Ya nggak teman-teman? Ya, sering dengar juga stereotip-stereotip kayak gitu ya, yang kayak ngebedain, bukan ngebedain sih kayak, oh nggak stigma guru korporat tuh kayak money-oriented, sedangkan intelektual tuh yang kayak idealis gitu. Ya kan Sin, sering dengar juga gak sih kan ya? Ya bener banget tuh. Sindi kan juga di episode kedua kan juga udah jadi pembicara tuh, dia juga nih yang udah ngebedah tentang guru korporat, intelektual. Bisa nggak sharing-sharing lagi nih? Gimana Sin? Kalau menurut gue pribadi, orang-orang tuh cenderung mengkotak-kotakan guru korporat dan intelektual. Jadi kayak mereka tuh mengasosiasikan pekerjaan-pekerjaan tertentu sebagai guru korporat, dan pekerjaan-pekerjaan tertentu sebagai intelektual. Contohnya aja nih, di episode 2, banyak banget orang-orang yang bilang kalau seorang advokat, atau mungkin orang yang kerja di perusahaan, itu cenderung diasosiasikan sebagai seorang guru korporat, dan orang-orang yang cenderung bekerja sebagai dosen, atau mungkin peneliti, yang pokoknya bergerak di bidang akademis, itu sebagai intelektual. Dan menurut gue itu bukan sesuatu hal yang sepenuhnya tepat, karena ketika lo bekerja untuk, misalnya nih, gue bekerja dengan orientasi, orientasi gue lebih ke penghasilan. Tapi itu kan dengan bekerja, gue sendiri juga mengembangkan ilmu hukum yang gue pelajari setelah gue kuliah. Dan juga orang-orang yang berfokus pada ilmu pengetahuan, pasti juga gak sepenuhnya mengesampingkan penghasilan mereka. Jadi menurut gue itu sesuatu hal yang gak bisa dikotak-kotakan segitu mudahnya. Ya, bener sih. Jadinya gak yang kayak, kita ada di sisi mana gitu ya, kayak bahkan kita bisa ada di dua-duanya gitu. Soalnya kayak dua-duanya bisa jalan bareng-bareng gitu gak sih? Betul banget. Gak mungkin seseorang tuh nyari uang, sepenuhnya 100% nyari uang tanpa menggunakan ilmu. Dan juga gak mungkin seseorang tuh mengabdi pada ilmu tanpa menyentuh hal-hal yang berkaitnya dengan uang sama sekali. Menurut gue sih begitu ya, teman-teman. Nah, tadi kayak kalian udah ngomongin secara sekilas gitu ya, mengenai tadi pandangan Cindy dan pandangan Fania gitu. Nah, gue nih menyimpulkan, kalau kalian tuh berpandangan bahwa stereotip ini, stereotip mengenai dua hal ini, buruk korporat dan intelektual ini, berarti gak bener ya? Bener gak yang gue simpulkan tadi? Bener banget kan. Itu gak sepenuhnya bener kalau menurut gue. Oke. Ya, asal dari contoh yang tadi juga dikasih tahu Cindy, emang udah kelihatan banget gitu ya, ternyata emang gak, apa stigma yang ada itu gak sesuai gitu. Oke, berarti ya, stigma yang gak sesuai, karena tadi, udah seperti kalian bilang bahwa, kalau misalkan udah fokus di buruk korporat, itu bukan berarti dia mengesampingkan untuk belajar lagi ya, dalam hal keilmuan dan lain sebagainya gitu kan ya. Sementara intelektual, terlepas dia juga melakukan tugas akademisi, dan juga melakukan penelitian, dan lain sebagainya, yang mungkin konotasinya katanya seret uang gitu. Padahal juga pada dasarnya juga, masih bisa gak aja dapat uang gitu, dari dengan berintelektual, atau dengan melakukan tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan akademis gitu kan ya. Nah. Dan kayak gini gak sih, kayak dalam milih, misalnya seseorang milih kerjaan gitu, itu gak sesimpel, cuma karena kayak mau, karena duit doang, atau kayak karena mereka misalnya idealis doang gitu. Tapi kayak, orang tuh biasanya ini gak sih, kayak misalnya dia menentukan pilihan, yang pekerjaan yang mau mereka lakukan itu, berdasarkan, misalnya keahlian yang mereka punya gitu. Iya gak sih, kayak keahlian hukum yang mereka punya. Soalnya kan misalnya kayak di FHUI gitu kan, kayak peminatannya banyak. Terus kayak kita dari awal tuh udah kayak suka nih, kayak oh kita suka misalnya sama pidana, atau kita suka sama perdata gitu. Jadi kayak kita melihat pekerjaan yang ingin kita pilih itu berdasarkan kesukaan atau keahlian kita gitu. Nah iya setuju banget sih. Dalam kita bekerja, itu tuh harus berdasarkan apa yang kita suka, dan apa yang mungkin menjadi cita-cita kita, dengan kita belajar hukum. Jangan sampai kita bekerja, atau kita milih peminatan, atau milih mata kuliah, mungkin selama kuliah, itu karena stigma itu. misalnya gue ngambil peminatan ekonomi misalnya, karena gue lebih condong untuk menjadi buruh korporat, atau misalnya gue mengambil peminatan ekonomi karena gue pengen lebih cenderung ke arah intelektual. Itu tuh gak boleh karena stigma itu. Tujuannya kita kuliah kan tentu saja mengejar cita-cita, bukan mengejar menjadi buruh korporat atau menjadi intelektual kan. Benar-benar. Emang baik lagi diarahin ke apa sesuai minat kita gitu kan ya. Itu kayak apapun yang kita pilih, kayak sama-sama ada kelebihannya masing-masing gitu, gak yang satu itu negatif, satu positif, kita harus pilih yang ini gitu. Gak gitu kan ya. Kayak semuanya bisa kita sesuaikan dengan minat kita gitu. Benar banget. Itu balik lagi sih ke pandangan kita. Gimana kita mandang? Apa yang kita kerjakan atau apa yang kita pelajari selama kuliah? Dan juga kalau gue melihatnya gitu ya, kadang nih stereotip negatif yang seperti kalian tadi sampaikan juga kan mengenai stereotip-stereotip ini, kadang tuh banyak stereotip negatif itu bisa kayak mempengaruhi gitu loh. Kadang orang tuh bisa terpengaruh untuk gak mengambil suatu pekerjaan gitu malahan. Kayak misalkan mungkin dia aslinya jiwanya idealis nih. Cuman kayak, wah gue kalau misalkan kerja di pembidatan hukum X, kayaknya gue terlalu bakalan banyak di lapangan nih, mungkin peneliti masyarakat atau peneliti apa gitu. Tapi kapan nih gue dapet duitnya, kapan nih gue kayanya gitu kan. Gara-gara takut gak kaya atau gak dapet uang gitu, akhirnya malah menghindar memilih mata kuliah yang dirasa mengarahkan dia untuk bisa menjadi penghasil uang gitu. Kalau menurut kalian gimana? Itu harusnya gak boleh terbebani gak sih itu sama seri negatif itu. Karena kayak ya kalau misalkan bekerja itu ya harus sesuai dengan minatnya aja. Karena juga minat dijalani sesuai dengan minat, atau juga waktu menjalani sesuai dengan minat itu, kalian pada dasarnya dalam bekerja itu tetap bisa kok dalam mendapatkan ilmu, maupun juga bisa dapet uang kan. Itu gimana teman-teman? Bener banget sih, San. Karena justru banyak banget teman-teman kita kan misalnya kita lihat, itu tuh banyak yang bekerja memilih jurusan, atau mungkin bekerja itu di lapangan yang dia gak suka. Malah dia kemakan sama stereotip buruh korporat atau intelektual, yang ujung-ujungnya ya mungkin awalnya dia bercita-cita untuk belajar hukum, tapi karena dia menjalankan sesuatu yang dia gak suka, itu justru jadi dia malah gak suka dengan pekerjaannya. Makanya setiap pekerjaan itu sebenarnya yang penting dijalankan dengan baik dan sesuai dengan minat kita. Jangan sampai stereotip yang melekat di masyarakat tuh justru yang jadi membuat kita terbebani sama apa yang kita suka. Dan selain kita memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat kita, menurut gue ini juga sih kayak yang penting tuh adalah kita menjalankan pekerjaan kita tuh sesuai dengan yang seharusnya gitu, melakukannya dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Misalnya kayak advokat, kita jadi advokat ya kita juga harus mengikuti kode etik yang ada gitu, mengikuti ketentuan yang ada mengenai advokat itu sendiri. Bener-bener, jadi yang terlepas tadi kan bekerja sesuai dengan minat untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga kan dan juga sesuai dengan passion dan kalian kita bisa menjalankan dengan happy gitu kan, dengan melakukan dengan yang terbaik gitu. Dan terlepas dari itu juga yang paling penting pula itu bahwa pekerjaan hukum itu perlu juga dilakukan dalam masing-masing sektor gitu kan. Kan banyak banget tuh ada hakim, notaris, lawyer, dan sebagainya diplomat gitu. Semuanya tetap dilaksanakan sesuai dengan etika dan tanggung jawab tuh kayak yang Fania bilang tadi. Itu gue setuju banget sih itu bahwa penekanannya itu pekerjaan yang terbaik dan juga sesuai dengan etika juga gitu. Setuju banget sih sebenarnya. Jadi kita disini bisa menyimpulkan nih dari topik pembahasan di episode ketiga ini mengenai mana sih yang bener antara buru korporat sama intelektual gitu. Sebenarnya jawabannya ya nggak ada yang bener gitu. Nggak ada yang bener dan nggak ada yang salah sih sebenarnya. Nggak ada yang salah gitu. Bahwa yang tetap yang paling utama itu adalah melakukan pekerjaan yang terbaik gitu. Sesuai dengan minat kita masing-masing gitu. Karena ya sesuai dengan minat kita masing-masing kita juga tetap akan menjalankan dan mendapatkan hal-hal yang didapatkan terkait dengan uang ataupun ilmu gitu. Selama kita menjalankan dengan happy gitu. Dan juga sesuai dengan aturan dan kode etik yang ada gitu. Nah ini dari pembahasan kita ini udah jelas banget nih menurut gue bisa tergambar ya kan mengenai bahwa kita tidak boleh berpacu pada stereotip yang ada gitu. Nah kita akhirnya bisa menutup nih di episode ini. Dan untuk itu terima kasih banget nih buat Fania dan juga Cindy gitu bisa. kita bisa berdiskusi bareng dan juga bisa mengimpulkan dari rangkaian pembicaraan dari episode 1, episode 2, sampai ke episode ketiga ini gitu. Dan kita bisa melakukan buah yang baik dan juga ya bisa dan sesuai dengan yang kita harapkan gitu bisa mendapatkan. Terima kasih juga ya San, udah diundang ke sini. Senang banget bisa ngobrol bareng Cindy dan ini juga lo juga. Terima kasih juga Sandy, Fania. Pembahasannya seru dan semoga bermanfaat ya buat teman-teman juga. Ya thank you, thank you. Semoga buat nanti penonton gitu bisa mendapatkan ilham ya dari pembicaraan kita kali ini gitu ya. Terima kasih banget dan mungkin untuk audiens menonton yang menyaksikan ini tetap stay tune terus. Nanti tunggu update-update yang akan ada dari podcast Santai Bicara Anak Hukum ini. Nanti akan ada nih topik-topik berikutnya yang tidak kalah menarik gitu dari topik kita pada kali ini ketika membeda antara buruk warna dan intelektual. Jadi yang sabar aja, tungguin nanti kita kembali lagi gitu. Ya paling dari kesempatan ini sekian dulu kali ya teman-teman ya. Terima kasih banget udah menyaksikan. Nanti sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Oke, thank you. Thank you. Bye.